Rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang akan melakukan pelebaran stasiun peti kemas di RW11 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mendapat tentangan dari warga setempat Jumat 28 Februari 2014. Pantauan berita Jakarta.com, rencana warga yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor PT KAI stasiun Tanjung Priuk, mendapat hadangan puluhan petugas saat akan keluar dari wilayah pemukiman. Rencana aksi unjuk rasa ini tidak dibarengi dengan permintaan izin sebagaimana peraturan berlaku. Beruntung upaya negosiasi antara petugas dan perwakilan warga berjalan baik sehingga tidak memicu terjadinya tindakan anarkis. Susilo warga RW11 mengatakan, warga meminta agar PT KAI melakukan pemberitahuan kepada warga melalui sosialisasi dan upaya negosiasi yang baik sehingga hak warga pun tak terabaikan. Setelah KAI mau melakukan pemahgaran, karena memang wilayah dia berada di RT RW kita, kita mengharapkan mereka juga memberikan surat pemberitahuan. Setelah kita konfirmasi kepada punya aparat kelurahan, ternyata juga tidak ada pemberitahuan. Sehingga pada akhirnya tim kita kemarin maju kepada PT KAI untuk melakukan negosiasi. Ya warga bertahan atas segala sesuatu yang menjadi haknya. Tuntutannya apa sih Pak? Tuntutannya agar dilakukan sosialisasi dan negosiasi yang baik. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.